Warga Kalianda digegarkan oleh penemuan mayat wanita korban kekerasan seksual di pinggir jalan. Mayat wanita muda ditemukan tergeletak di pinggir jalan desa Gedaton, kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Mayat yang diduga korban pembunuhan ini ditemukan oleh warga yang sedang berolahraga Rabu pagi. Mayat yang diperkirakan berusia 22 tahun ini diduga merupakan korban pemerkosaan sebelum dibunuh. Tadi sekitar jam 6 kita keluar dari kontrakan mau jogging, arah ke stadion, kita jalan kaki bang tadi. Pas kita nyampe di tikungan itu, kita kaget. Kita menemukan sosok wanita. Tapi itu kami duganya bukan mayat dulu tadi, kami duganya itu orang gila. Tapi pas kami dekatin, ternyata itu mayat. Tapi kami tidak berani jauh lebih dekat, kami langsung ke warga, warga sekitar itu. Nah, terus kami sama-sama warga memastikan kalau itu mayat. Baru kami tadi pinjam motornya warga, terus kami langsung melapor ke polsek. Kami berdua tadi yang melapor ke polsek, dan seterusnya polsek yang langsung ke sini, tidak ke polisian. Itu aja kalau mana. Kepolisian dari sektor kalian tidak memperkirakan sebelum meninggal, korban mengalami kekerasan secara seksual. Untuk kepentingan penyelidikan dan mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, jenazah dibawa ke rumah sakit Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan, untuk dilakukan visum. Keren, mayat tersebut masih diselidiki, sementara identitas tidak ada, masih dalam penyelidikan, akibat kematiannya pun penyelidikan. Sementara mayat di rumah sakit Bob Bazar, menguruh dokter, mencanakan visum. Kuat dugaannya apa, Bang? Sementara masih dalam penyelidikan, ya dugaan sementara. Jadi belum ada kesimpulan, Pak? Belum ada kesimpulan, Pak. Apakah pembunuhan atau memang celakaan, sementara masih menunggu hasil dari dokter. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Imam Setiawan dan Ferino Vianto, Metro TV.